Pahatan abadi Rasul Nasai adalah napastilas perjalanan Rasul Nasai dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari penjajahan. Jiwanya yang sejak awal bergolak karena melihat kemiskinan, kemunduran, dan penghisapan rejim kolonial. Atas bumi Sumatera Barat dan menemukan puncaknya setelah penangkapan Buya Udin Rahmanin, seorang guru dari pesantren Tawalim yang dituduh menghasut rakyat untuk melawan pemerintahan kolonial lewat kutbah-kutbahnya. Rasul Nasai berontak menghadapi kenyataan itu. Bersama sahabatnya Rasimah Ismail Ia mulai mengobarkan perlawanan pada penjajah lewat pamflet-pamflet atau tulisan yang berisi kritik yang sangat tajam pada kesewandang-wundangan penjajah di beberapa surat kabar. Ia juga berpidato untuk mengobarkan perlawanan di berbagai pertemuan baik di lingkungan syarikat rakyat maupun di lingkungan persatuan muslimin Indonesia atau Permi. Karena pemikiran kritis dan perlawanannya yang gencar ia suarakan. Akhirnya Rasul Nasai pun ditangkap oleh polisi rahasia Belanda pada tahun 1922 dalam rapat Permi di Payah Kumbu. Persembahan Perkumpulan Sanggar Umbui Mudo Pahatan Abadi Rasul Nasai Selamat banyak! Rekah di jadah! Rasul Nasai Pahatan Abad Terima kasih telah menonton 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 Ambil tindakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tindakan Terima kasih telah menonton 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 Memang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton bangsa ini berdaulat dalam menentukan nasibnya sendiri. Selamat berjuang. Sikapnya seteguh pikirannya. Sebuah pikiran yang telah terpatri pada pendidikan bagi perempuan di ranah minan. Saya justru berpikir itu semuanya pembenaran atas sikapnya yang memilih menghindar dari resiko. Suatu saat dengan alasan yang berbeda. Kita pasti berada dalam situasi yang sama. Ketika dia alas dan dikegang teguh oleh Unirahma Indonesia. Berada dalam situasi yang sama. Kita belum pernah terhimpit pada kecintaan yang sama. Pada dua hal yang berbeda. Dua hal yang sama-sama sangat mengita pikiran kita. Dua hal yang sama-sama sedang kita perjuangkan. Dan dua hal yang sama-sama sangat kita cintai. Saat sekarang satu-satunya tumpuan cintaku hanyalah kemerdekaan buat tanah airku, Rasimah. Lalu bagaimana dengan Auda? Putri semata wayangmu. Anak seusianya seharusnya memiliki banyak waktu untuk mendapatkan belayan ibunya. Anak seusianya juga sedang masa-masanya banyak mendamakan timbangan seorang ayah, Rasimah. Kau tahu curahan kasih sayang tak mengenal ayah atau ibu. Ia hanya akan mengenali siapa yang sungguh-sungguh menjadi pengukir jiwa dan raganya. Baik, baik. Kita cinta yang luhur pada kemerdekaan tanah air. Betapa agungnya. Tapi setelah kita harus menghormati sikap unirahma, siapa lagi yang bisa kita harap? Serikat rakyat juga sudah dibubarkan. Satu-satunya yang tinggal hanyalah permi. Saya akan bergerak ke padang. Tak lebih baik dari bukit tinggi dan benang panjang, Rasimah. Saya akan diirikan perguruan tawalib di sana. Dari situ, pendidikan politik akan kita mulai lagi dari awal, Rasimah. Sambil bersiaga. Karena itu berarti kita telah memperluas bermusuhan dengan pemerintahan kolonia. Musuh terbesar kita bukanlah pemerintah kolonia, Rasimah. Musuh terbesar kita adalah kesansian kita sendiri. Tak perlu menunggu waktu lagi. Besok selepas subuh, kita akan bergerak ke padang panjang untuk membicarakan ini dengan para guru dan pengurus tawalib. Sekarang sebaiknya kita segera balik ke Maninjau. Rasuna. Sebaiknya ini kau bicarakan dengan suamimu. Dalam beberapa hal, Duski Samad memiliki banyak perbedaan pendapat dengan Datuk Batua. Saya mantan anggota syarikat rakyat Rasimah. Tidak mungkin pula keikut sertaan saya di organisasi itu tanpa sepengetahuan suamiku. Lagi pula, untuk kemerdekaan Indonesia, siapa yang sanggup menolaknya? Tapi baiklah, besok saya akan menjadi makmum yang baik. Nah, sekarang apa lagi yang kau tunggu? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Sudah Terima kasih telah menonton Tidak Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Kau masih ingat aku rasanya Setelah sekian tahun, akhirnya kita bisa berjumpa kembali Aku ingatkan sebutkan lagi Kau tidak akan bisa berbicara lagi Berdasarkan secara rahasia Teranglah bahwa kau telah melakukan speak the lick atau ujaran kebencian Bahkan patut diduga kau telah melakukan penghasutan untuk melawan pemerintah yang sah Sehingga dapat dikenakan subversive the lick Sebagai tiran yang bengis Kalian bisa sesuka hati menafsirkan pasal demi pasal undang-undang ciptaan kalian sendiri Tapi sampai kapan Aku tak akan berhenti berbicara Jika kalian ingin menangkap Tangkaplah Tapi kalian tidak akan pernah bisa memuji suara rakyat Ayo, tangkaplah Ayo, tangkap Siap Tidak Ada kesempatan ini juga kami sampaikan Bahwa delik aduan ini juga kami persangkakan kepada beberapa nama Dan saya tahu Dari beberapa nama juga menghadiri pertemuan ini Maka dari itu saya minta untuk menyerahkan diri baik-baik Yang merupakan diri baik-baik Dan saya. Rasimah Ismail Tidak ada yang mengaku Saya ulangi Rasimah Ismail Mati Mareno Mardia Dijali Setiap pejuang Akhirnya tak bisa ingkar Rasuna Kebenaran takkan pernah bisa menjadi air yang menyubur Sebelum banyak kata-kata bodoh yang diucapkan Seret lu perang-perang ini sebat Sebagai cik Kalian bisa memenjarakan kami Tapi kalian tidak akan pernah bisa mengunci hati nurani kami Karena hati nurani yang dilompatkan bebasannya Tak akan pernah menang rasa takut Bahkan untuk menjemput ajarnya sekalipun Terima kasih telah menonton! 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 Tidak mungkin bulan kau dua Atau kau tuan punya kuasa Tangguang itu hati yola dosa Kau tuan punya kuasa Tidak mungkin bulan kau tuan punya kuasa Kau tuan punya kuasa Tidak mungkin bulan kau tuan punya kuasa Kau tuan punya kuasa Kau tuan punya kuasa Kau tuan punya kuasa Baiklah kata jore tidak bi Travel Jika malamata ndak珊 loved Kau tuan punya kuasa Kau tuan punya kuasa Kau jatorrow Kau yang membela kuasa Puncak ketakwaan Adalah ketika kita meniklahkan diri Berjuang untuk membebaskan manusia Dari penghambaan kepada manusia lain Dengan setulus dan sepenuh jiwa kita Ini jiwa Manaji wamu Manaji wamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!